Hai sahabat inspirasi saat ini kamu sedang mendengarkan Hello dangdang-dang-dangdud prekurs radio sahabat inspirasi media hiburan dan informasi Halo sahabat inspirasi ketemu lagi bersama putri di sini eh iya gimana nih temen-temen kabarnya apakah pada sehat atau ya pastinya dong pada sehat dong ya eh kok kakak putri aleh banget sih eh tapi em kayaknya hari ini Kak Putri itu dengan dengan suasana dan keceriaan yang berbeda ya karena biasanya tuh Kak Putri nggak seceria ini loh sahabat inspirasi paling ya kalaupun ceria-cerianya itu ya paling Halo sahabat inspirasi gitu-gitu doang ya kan tapi hari ini tuh entah apa yang merasuki itu kan Aduh jadi kayak lirik lagu ya jadi memang hari ini adalah hari yang menurut Kak Putri sendiri itu ya sebenarnya enggak ada apa-apa sih cuma ya kayak ada keistimewaan yang terpendam gitu loh sahabat inspirasi Oke di sini Kak Putri nggak sendirian ya kan pastinya lah bukan Kak Putri namanya kalau sendirian eh di sini Kak Putri nggak sendirian yang pastinya Kak Putri itu bawa partnernya Kak Putri yang biasanya suka ngejailin Kak Putri yang biasanya suka bikin Kak Putri itu teriak-teriak sehingga kalau sahabat inspirasi itu pasti punya apa rasa gemes tersendiri ini Kak Putri kenapa sih teriak-teriak mulu gitu ya siapa sih kira-kira kasih tahu enggak ya ya adalah daripada lama-lama kita panggilin aja yuk mau enggak ya maulah bisa enggak pokoknya kalau enggak ada dia tuh Kak Putri enggak akan enggak akan bisa enggak seleluasa dan seceria ini loh sahabat inspirasi karena memang sebarbar-barbarnya Kak Putri itu kalau enggak dicampur dengan kebarbarannya si Kakak satu ini tuh enggak enggak apa sih namanya enggak bener-bener enggak ini banget kayak enggak afdol gitu loh sahabat inspirasi ya udah enggak enggak usah lama-lama kita panggil aja Kak Marcel masuk dong ya selamat ini bukan ini bukan lagi siaran di acara horror ya tolong jadi oh iya iya pohon maaf karena saya sedang keadaan baru bangun jadi makanya suara saya stop aduh salam sore iya selamat sore ya kita ketemu lagi ya akhirnya suaraku kembali nah nih di sahabat inspirasi tahu enggak sih saking cerianya Kak Putri mau menyambut kalian ya ya kan mau mau hadir di Indra dengarnya kalian tuh sampai Kak Putri tuh udah mempersiapkan semuanya lho mempersiapkan cemilan mempersiapkan minuman pokoknya gimana caranya biar Kak Putri itu enggak loyo dan biar keceriaannya Kak Putri tuh bertahan sampai nanti berakhirnya program ini gitu loh sama eh kurang 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 sayang apalagi sih Kak Putri sama kalian gitu loh udah sesayang ini ya akhirnya persiapan apa mempersiapkan sesuatunya biar lebih leluasa ngomong 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 jangan marah-marah kalau itu enggak berapa apa-apa apa-apa ya kan banyak kalau arti-arti sayangkan banyak gitu kan saya iya iya soalnya tadi tadi Putri tuh agak kaget emang ya tapi sih yang putri enggak salah denger gitu sahabat inspirasi ini ini sih kakak ini tak sambut apa sih itu iya kan daripada daripada apa gitu kan ya jangan salah tinggal dululah dong kakak aduh-aduh ya aduh-aduh duduk nah Putri udah bisa nebak nih pasti si Tante di belakang sana udah greget-greget rasanya udah pengen ngegigit Putri karena hari ini Putri itu betul-betul strong banget gitu strong banget ya sahabat inspirasi tuh ya 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 coba-coba praktik gimana tuh cara gemesnya tentu gimana coba eh gimana ya putri itu nah pokoknya buat Tante nih hukuman buat Tante gara-gara tadi pagi enggak nurutin berpik permintaannya Putri ini habis tante hari ini ya Nah karena si mama lagi tidur jadi nggak ada yang yang bisa belain si Tante biarin mamaknya capek seharian gitu udah capek seharian dia terbangun dari tidurnya akhirnya apa dia kembali tertidur kembali untuk mengisi energi ya sahabat inspirasi aduh untuk mengisi bahan bakar dari sumber yang terpercaya emang pikir kendaraan isi bahan bakar bahan bakar ya itu bukan dari bensin bukan dari solar tapi terus itu dari apa ya dari sumber makanan ataupun minuman yang sehat pola makanan terus nanti kata nanti terus nanti kata mama gini iya iya gitu iya sayang bentar ya gitu hehehe kalau 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 lebih tapi aku belum pernah yang aku belum pernah saya dengar si Putri kena tampol sama mamanya ya Oh belum karena karena Putri itu kan anak satu-satunya yang pasti mama tuh akan berat sekali kalau untuk nampol anaknya yang ngegemesin plus manja ini kata si Tante pengemesin plus manja katanya jadi memang ya itulah jadi memang sahabat inspirasi jangan heran ya kadang-kadang Kak Putri ini suka mengeluarkan sikap barbarnya itu tiba-tiba jadi memang sahabat inspirasi harus siap dengan dengan semua itu ya Eh apa tuh eh apa itu ya aduh nih operator jahil banget sih dari tadi juga mungkin karena dia ingin bertujuan untuk membuat Putri teriak makanya dia tidak berhenti menjahili turkis Oh iya yang yang pasti nih sahabat inspirasi walaupun hari ini Kak Putri tuh full strong ya kan full strong sampai Kak Putri itu ngomongnya tuh enggak lagi pelan-pelan gitu kayak enggak kayak gini sampai deh sahabat inspirasi enggak kayak gitu ya jadi walaupun Putri head-head jangan bawa-bawa terarah ya di sana cara dengan protes lagi kalau ada yang proteskan kalau ada yang proteskan ntar habis tenaga Putri buat buat menghalang buat teh berargumen sama orang itu jadi enggak ada lagi dong yang juga mesin kalau ada gitu jadi memang ya itulah walaupun gak Putri ini sekarang ceria jangan harap si papa itu bisa bisa bikin Putri teriak pada hari ini enggak akan Oh enggak akan karena ada penutup telinga yang menghalangi Iya betul sekali eh tunggu dulu apakah penutup telinga yang terbuat dari bahan-bahan yang apa gitu kan bahan-bahan yang apa yuk awas merdak apakah penutup telinga itu berbeda itu itu yang yang berbunyi itu adalah alarm dari ini rudal Israel untuk menembak Cina ya salat inspirasi atau penutup telinga itu berbunyi terbuat dari bahan-bahan yang tebal gitu kan jadi tidak perlu didengarkan karena itu udah cukup mengusik telinga ya sahabat inspirasi ya Jadi memang itulah ternyata betul apa yang orang bilang dengarkan yang yang baiknya buang yang buruknya ya memang bener karena memang itu untuk didengarkan itu emang bener-bener enggak berbeda banget gitu meskipun meskipun terasa di telinga kita kita itu keburukan orangnya tapi dibuang aduh Kak Putri jadi haus gara-gara ngomong terus apalagi dijahirin terus ah mending aku mau minuman baksin minuman dulu ah untuk aja ini studio udah udah di disiapin fasilitas yang bener-bener bikin Putri itu bisa strong Oke buat selamat inspirasi yang mau berpartisipasi silahkan ya untuk meramaikan acara ini karena kita lagi eh apa namanya ya kita lagi seru-seruannya bersama dengan Putri ya karena ya eh put apa-apa karena ya Putri berhenti di tempat gerak-gerak eh belum bilang gerak udah berhenti duluan loh kakak nggak sopan kan memang itu pas kibranya nggak sopan eh bukan bukan jalan pakai kaki malah jalan di tempatnya pakai kuda gimana sih Iya nggak tahu tuh mager banget Oh kayaknya deh mereka lagi mal lagi mager berjalan di tempat yang pakai tapi enak ya bagiannya berpartisipasi silahkan di 0858-5504-8852 atau di grupnya masyarakat inspirasi lo masih ya kan ini bukan acara satu jam bersama Safira enama tolong Oh kalau ini dua jam bersama Putri ya Oh iya 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 berarti di hari selesai ini ada ada ciri khasnya ya dua jam bersama putri terus di hari minggu dua jam tapi ada ya dua jam bersama Tante gadis Ayunda kalau sama Tante gadis Ayunda tuh bukan dua jam bersama lagi satu hari bersama tapi 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 terkadang juga aku ini ya tapi ya mohon maaf ya cek aku 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 mengganggu orang yang mungkin menurut Anda itu adalah pasangan Anda tapi ya aku terlebih dulu izin dululah daripada nanti ngamuk-ngamuk waktunya hehehe tuh sampai teman-teman aja teriak gara-gara dia jahil Oh iya ya mungkin mungkin teman-temannya lagi mendengarkan juga makanya dia teriak ya kayak anak putih gitu ya Hai misteri mak rompang Hai kakak ini bukan misteri mak rompang kakak jadi jangan apa ya jangan memancing keribu punya si anaknya satu ini ya begitu ya kakak ya kakakku yang dia memang tujuannya dia memang tujuannya tuh gitu kamar sel dia tuh pengen bikin putri teriak gitu kan biar sahabat inspirasi itu denger teriakannya putri cuma masalahnya hari ini itu emang putri lagi enggak mood buat teriak-teriak ya masih kehabisan tenaga jangan berteriak nanti suratnya nanti-nanti kilat berbenturan loh kalau diri teriak jangan daripada kotak-kotak mending aku makan ya baguslah itu nanti dikira-kira apalah ya kemudian teriak-teriak ya udah weh bagilah makanannya aku bagi ini loh jangan begitu kakak tolonglah kakak nanti ada yang kaku ngomong-ngomong ada yang masuk nih apa itu dia bilang Selamat siang Kak Putri yang imut ah siang ngomong-ngomong nih Kak Putri gitu aku waktu itu pernah dengerin siarannya Kak Putri sama Kak Marcel gitu terus operatornya jahilin kak Putri pakai lagu saranjana yang suaranya itu mirip sama Kak Putri itu beneran suara kak Putri enggak sih Oh iya neng ya apa tuh eh apa tuh coba 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 mana nih baxonnya baxon saranjana katanya ada yang penasaran sama suara saranjana tuh mau denger lagi katanya tunggu ya sementara dicari sama Pak operator yang jahil Haning Cipta dimulai emang dipikir Pak cara berdaerah masih dicari ya masih dicari tunggu-tunggu karya yang tadi tadi yang yang masuk dari itu siapa ya Bukan atau Clarissa dari Jogja klarisa kayaknya aku tahu sih ini siapa cuma ya udahlah Oh iya sensor Mungkin dia masih ingin mendengarkan suara adiknya yang menurutnya membalkan ini ya jadi ya sudah lah hargai-hargai dan menghargai hargailah dan hormatnya perasaan orang wis yoi walaupun sejatinya perasaan ku aja nggak pernah diharapin nggak pernah nggak pernah diharapin sama dia untuk perasaan itu baik-baik saja kok aku jadi curhat kata-kata kata-kata si kakak aku enggak aku enggak nyangkai kalau si kakak Marcel ini saya bijak ini aku enggak bijak kali biasa-biasa aja cok? cok kata-kata kata-kata cok kata tarte 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 dan menurut putri sendiri Apakah benar itu kira-kira sekilas mirip sih cuma kayaknya sekilas ya sekilas dengan dengan kak putri yang barbar kayak gini kayaknya nggak bisa menirukan suara yang selembut dan seimut-imut itu sahabat inspirasi tapi kayaknya itu suaranya si itu suaranya si diri tapi kayak sekilas gitu iya ini ujian sabar ini ujian tidak ada-tidak ada yang bisa dilewati kecuali dengan sabar kata-kata kakak aduh iya bagaimana apakah kita putarkan dulu beberapa lagi sambil menunggu yang lain tetapi menunggu deh ini ada yang masuk lagi soalnya kalian puterin sama rekuasan aja Halo Kak Putri selamat siang eh ternyata seorang putri yang cupu dan kurang bersosialisasi ini bisa punya partner ya oh iya iya dong kan kan kita ini bisa berkarya dengan cara kita sendiri loh sahabat inspirasi jadi memang mau dibilang kita itu secupu apa kita itu selebay sealay apa kalau logikanya nih kalau misalnya kita tuh terus-terusan pengen dinilai baik sama manusia tuh kapan selesainya iya begitu loh jadi memang prinsipnya putri buat saat ini itu gimana hal dan hal apa yang buat putri itu ngerasa bahagia dan tenang itu yang putri utamakan nah dibalik itu semua terserah kalian mau ngomong inilah itulah begono begini itu urusan kalian gitu jadi memang itu udah haknya kalian gitu kan yang pasti ya pesannya putri jangan terlalu berlebihan karena yang namanya kita manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya gitu loh sahabat inspirasi aku eh Alisa dari Jogja waduh iya Halo mau request lagu dong ah ah lagunya dari Santrina yang judulnya slow respon Oke nanti diputri oh iya emang sih seluruh aku aku tahu aja kalau aku sekarang lagi slow respon Makasih ya udah pekat ya Raci dah senyum eh 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 aduh Oh hafiza maafinza bukan hafiza eh ampun ampun jangan salahkan itu bisa jadi kembarannya kayaknya kita dengerin lagu-lagu yang akan diputar dulu karena ini jadi jangan kemana-mana sahabat inspirasi tetap di breakers radio sahabat inspirasi media hiburan dan informasi breakers radio sahabat inspirasi media hiburan dan informasi halo sahabat inspirasi Putri kembali lagi aduh gimana nih tadi seru-seru kan lagunya hmm ya udah pastilah gimana lagi kalau enggak disini dengerin lagu yang seru-seru ya enggak sih oh ya ngomong-ngomong temen-temen yang ada disana dan disini dan situ ya eh emang gimana temen-temen udah pada makan di siang hari ya pastinya udahlah ya ini udah jam berapa kali hmm kayaknya Kak Putri doang sih disini yang apa namanya makan itu kadang-kadang masih suka kegagahan karena karena ya memang Kak Putri itu nggak terlalu ibaratnya kalau kata orang-orang tuh nggak terlalu pemakan gitu loh ya gan gan karena kalau udah makan sedikit ya sudah gitu jadi memang Kak Putri sendiri tuh bukan orang yang suka makan tapi hobi ngemil gimana tuh sahabat inspirasi ya np ya hay ya 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 Sampai jumpa lagi Nggak suka makan tapi ngemil Kadang-kadang putri suka bingung nih Sahabat inspirasi sama diri sendiri Kadang suka bilang gitu sama orang-orang Putri itu orangnya payah Nggak mau makan Nggak pemakan Tapi suka ngemil Padahal ngemil sama makan itu sama aja Masuknya dari mulut ke tenggorokan ke perut Terus Nggak makannya itu dari mananya Capek deh Kak putri itu mikirin diri sendiri aja Suka gemes sendiri Kadang-kadang tuh Suka bingung sendiri gimana mikirin orang lain Sahabat inspirasi ya Aduh Sampai Kak putri ngomong aja Sampai kelipet-lipet ini Aduh Aduh Mana Coba Aduh 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 Ngomong-ngomong nih Sahabat inspirasi Gimana di tempat sahabat inspirasi Cuacanya di hari ini Apakah panaskah Atau hujan kah Atau gimana Atau gimana Kalau di tempatnya Kak putri sendiri nih Di studio Jambi Di studio kota Jambi Tepatnya Ya Di studio Di studio sini tuh Lagi sering-seringnya panas Setelah Minggu kemarin Sering hujan Ya kan Jadi memang Akhir-akhir ini Lagi sering-seringnya panas Sahabat inspirasi Jadi enaknya Kalau panas-panas Kayak gini tuh Minum yang dingin-dingin Gitu Oh iya Ngomong-ngomong nih Ada yang baru masuk lagi nih Sahabat inspirasi Kak putri bacain ya Halo Kak putri Aku Zahra Masih di tempat yang sama Mau request lagu dong Dari Agata Yang judulnya update status Oh iya Kak putri Aku mau tanya dong Kayu Es Masih ada di studio Atau udah pulang Ya gak tau Kok tanya saya Kayaknya belum sih Karena Di studio itu Hari ini tuh Bener-bener Diriwakan dengan Crew-crew yang Hebat Hebat Hari ini ya Karena kita-kita semua tuh Lagi full time Di studio Semua gitu Gak tau sih Kayu Es Mungkin Beliau lagi beristirahat Di tempat peristirahatannya Iya kan Karena Putri tau sih Seharian ini Beliau itu udah capek Banget Jadi memang Kayaknya Beliau lagi istirahat sebentar Sebelum nanti Bekerja lagi Dengan kegiatannya Oke deh Nanti diputarin ya Lagunya Mbak Zahra Mohon bersabar Gitu Wah Nggak terasa nih Disini Makin Makin sore Makin panas aja Ini Sahabat Inspirasi Jadi Memang Kak Putri tuh Kayaknya lagi Kepengen minum yang Dingin-dingin Terus hari ini ya Ntar nanti Papanya Kak Putri Paling gini Yaudah Kamu minum es aja Yang banyak Gitu Kamu Minum es aja Yang banyak Nanti kan Yang sakitkan kamu Gitu Ayah macam apa Kayak gitu Bukannya dilarang Anaknya minum es Dinyetin Biar enggak Biar enggak Minum es terus Biar enggak sakit Gitu Kan malah disuruhnya Terus minum es Kan yang sakit Kamu Gak boleh dikontok ya Sabar inspirasi Nah ini orang Baru pulang Dari mana aja Anda Hehehe Apa Aku lagi Apa Ada Yang Aku kerjakan Di belakang Tadi Jangan-jangan Bikin minum juga Ikut-ikut Tidak Aku tadi Lagi Perbaiki Mesin pes Tapi tunggu Aku mau meriksa-meriksa Sesuatu dulu ya Sabar inspirasi Sekarang ngomong-ngomongnya Sama Kak Marcel Hukuman Karena dia tadi Kelamaan Ada Ada Apa sih Apa sih Aduh Beginilah ya Resikonya Kalau udah lama kerja Wow Keren Keren Aduh Iya ya Sama inspirasi Apa ya Namanya Aku barusan dihukum Sama adik satu ini ya Kok kayak gitu sih Gitu kan katanya Tapi ya Mungkin karena Ini Hanya Bersifat sementara Dan jarang terjadi Di kalangan Kalangan kita Apa mungkin Di kalangan orang lain Mungkin jarang terjadi ya Seperti itu Oke deh Mungkin tadi ada ya Berpartisipasi Tapi Saya tadi lagi Memperbaiki sesuatu Di belakangnya Karena Ada gendala sedikit Mungkin Saya tidak tahu Apa itu Apa namanya Oh iya Ada lagi Katanya sama si putri Tapi putrinya Si putri lagi Diam Lagi 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 membacakan Mantra Enggak apalah Hei ada lagi Itu Woy Woy Lontong lah Eh maksudku Tolong lah Ada lagi Tapi nanti lah Tunggu dulu Sambil menunggu suara-suara yang Aduh Baru mau bilang Sambil menunggu suara-suara yang Mungkin di belakang Jadi keperiksa Terusah lagi Ternyata Oke Ini ada yang Udah masuk Putri bacain ya Halo adek penyiar Siapa sih adek penyiar Bahkan Disini ada yang namanya Adek penyiar Halo Ya Mungkin yang dimaksudnya itu Kak Marshal kali ya Aku gak tahu Habis ini gak nyebutin Nama aku Ya aku gak tahu lah Aku indah Dari tanggerang Halo Bu indah Indah Ibu indah ya stami Aduh Hei bukan Oh bukan Aduh Imut deh Suara kamu Tapi yang pasti Gak secantik aku dong Iya iya Kamu yang paling cantik Asrah aja deh Asrah Yang aku pikir Tadi indah ya stami Bukan Oh bukan Kalau indah ya stami Yang request Udah gempar Ini Oh iya Udah gempar Oh iya Oke 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 Aku mau request lagu dong Katanya Boleh Lagu apalah Request Request lagunya Dari Cantika Cantika Request lagunya Dari Cantika Dan Ageng Musi Eh gak Request lagunya Dari Cantika Dan Ageng Musi Yang judulnya Dumas Oke Cantika putri ya Mari kita Bukan 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 Ujung Putri teriak-teriak lagi hari ini Tapi gak Enggak Separah laku itu sih Gak apa-apa ya Sahabat inspirasi Putri doain Semoga Yang jahilin putri hari ini Ya kan Yang jahilin putri hari ini Akan Akan Dapat Gilirannya sendiri Di suatu saat nanti Gitu Kira-kira Ya mungkin Ada Ada alasan tersendiri Kayaknya ya Atau mungkin ada sesuatu Yang Lebih Lebih populer Kayaknya di kalangan Orang-orang yang Menamai dirinya itu Putri Ataupun Putra ya Ya kayak Bukan Putra ya Tolong Sebenernya Kronologi awalnya Ini Sahabat inspirasi Karena Keputri itu Ngefans Sama Nah Kan jaringannya lagi Oke deh Iya Sepertinya Mungkin Harus Dibetuling Cek cek 123 Oke Ada Ya Intinya Kronologinya Itu Sebetulnya Karena Kak Putri itu Ngefans Sama Salah Satu Artis Netra Juga Ya kan Yang ada Di kalangan Masyarakat Pasti kalian Tahu dong Siapa Gitu Gak usah lah Kita sebutin Namanya Ada Pasti ya Walaupun Gak disebut Sahabat inspirasi Nanti Nanti Kapan Kapan Kita putri Jadi Waktu itu Berawal dari situ Berawal dari situ Sebenernya Kak Putri Gak Gak berpikir Buat Kasih Nama Putri Atau gimana Cuma Cuma Ada cerita Unik Tersendiri Dari Mamanya Kak Putri Gitu Katanya Dulu Waktu Putri Masih kecil Waktu Putri Masih kecil Pada saat itu Kan Jadi Si mamah ini Suka Hei Aku sudah besar Sekarang Jadi Si mamah itu Dulu Ngefans Juga nih Sama si Putri Kecil Yang sekarang Udah Mendunia Gitu katanya Sahabat inspirasi Jadi Putri itu Waktu masih kecil Emang Dia itu Udah Juga Kelihatan Bakatnya Dari kecil Jadi emang Banyak yang ngefans Dia dari Dari dia waktu kecil Sampai dia udah besar Jadi emang Dari situlah Terlahir Nama Kanaya Putri Itu mamahnya Putri Yang Yang kasih nama Seanggun itu Padahal anaknya Baru-baru banget Gak ada Anggun-anggunnya Sedikit pun Gak ada Anggun-anggunnya Sama sekali Jadi memang Terima kasih Banget Buat mama Yang udah Kasih nama Sebagus Dan Seindah Ini Walaupun Maknya sekarang Walaupun Maknya entah Sekarang Lagi Lagi dengerin Lagi terbawa Alam mimpi Putri juga Gak tahu Asik Ya kan Yang pasti Putri Ucapin makasih Banyak Karena udah Banyak Udah Ngeajarin Putri Banyak hal Dari Putri Kecil Sampai Putri Udah Dewasa Pokoknya Pokoknya Masih banyak Ucapan Ucapan Yang gak bisa Putri Ungkapin Gitu kan Karena Sangking Bahagianya Gitu Yang penting Harapan Putri Semoga Mama Sayang Terus sama Anaknya Yang terkadang Suka Jail Ini Ternyata dirimu Juga Suka Jail Suka Jail Suka Miruin Gaya Mama Yang ngomong Tapi Mungkin Mamakmu Belum Tahu Ya Kalau Dirimu Pernah Menirukan Gaya Gaya Tahu Tapi Paling Nanggepin Cuman Sambil Ketawa Aja Aku Kira Ketawanya Pas Dia Ketawa Gini Oh Mamanya Lagi Dengerin Oke Halo Kakak Aku Kira Pas Dia Aku Kira Pas Dia Anggepin Dengan Ketawanya Gini Ya Enggak Halo Kakak Gimana Kabarnya Halo Kakak Kangen Sama Si Kakak Satu Itu Sudah Lama Komunikasi Soalnya Oh Si Kakak Rupanya Ya Aduh Sayang Masya Allah Akhirnya Si Mama Hadir Aduh Seneng Banget Aku Aduh 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 Tapi Serius Dan Jujur Banget Sawa Tensur Entah Kenapa Putri Bawaannya Bawaannya Pengen Senyum Senyum Terus Si Mama Satu Ini Sudah Hadir Gitu Sabar Inspirasi Jadi Memang Kayaknya Tung Bener-bener Enggak Bisa Dipisahin Bener-bener Bener-bener Ya Allah Aduh Aduh Ya Allah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Seneng banget Aku Serius banget Seketanya Ya Sama Dan Sama Sama Ini Putri Bener-bener Serius Ini Ngerasa Lagi Disurprise Berhasil Budahal Birthday Putri Sudah Lewat Jauh Aku Jadi Terhuran Terlihat 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 Apaan Kakak Soalnya Tadi Pas Ngucap Salam Gini Salam Waalaikumsum Wih Gelir Nah Sahabat Inspirasi Ternyata Ternyata Dan Ternyata Si Mama Sudah Cukup Kenyang Dengan Apa Dengan Tidurnya Ternyata Si Mama Sudah Cukup Kenyang Dengan Tidurnya Dan Akhirnya Dia Terbangun Ya Sahabat Inspirasi Karena Mungkin Suaranya Putri Yang Yang Cintil Dan Suka Teriak Teriakin Itu Sampai Kedengeran Kali Kedalam Bawah Sadarnya Si Mama Ini Jadi Walaupun Dia Nggak Mendengarkan Di Telinganya Itu Jadi Dia Bangun Gitu Aja Entahlah Aku Juga Nggak Habis Pikir Tapi Ya Itulah Yang Terjadi Itulah Yang Terjadi Aduh Ya Allah Jadi Seru Makin Seru Aja Apalagi Kalau Ada Kakek Di Ini Kakek 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 Salah Salah Kakek Kakek Cowok Kakek Cowok Kakek Cewek Kakek Kalau kebalik Kalau Kakek Itu Cewek Nggak Tahu Masya Allah Seneng Mata Putri Sahabat Inspirasi Belum pernah Tahu Kedekatannya Putri Sama Si Mamah Belum Pernah Mengetahui Secara Langsung Gimana Putri Kalau Sudah Ketemu Mamah Apalagi Kalau Sudah Dikasih Kejutan Tiba 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 Gini Sama Mamah Yang Jelas I'm speechless Sahabat Inspirasi Jika Jika Tapi Gimana Sih Tanggapan Putri Dengan Orang Bilang Ah Kedekatan Putri Paling Tunggu Sementara Aja Apa Canggling Ya Gimana Bingung Sih Kalau Udah Nanggepin Yang Kayak Gitu Gitu Sampai Sendiri Putri Sendiri Putri Sampai Sendiri Kayaknya Jadi Udahlah Yang Pasti Putri Yang Ngejalanin Putri Juga Yang Melewati Semuanya Putri Juga Yang Melalui Semuanya Jadi Semua Itu Tergantung Putri Karena Jujur Lih Semua Yang Terjadi Sekarang Itu Rintangannya Banyak Banget Sebelumnya Sahabat Inspirasi Mulai Dari Kita Yang Gak Saling Kenal Sampai Akhirnya Kita Kenal Sampai Akhirnya Kita Ya Gitu Tapi Ya Itulah Makanya Putri Kalau Di Ulang-ulang Lagi Dari dulu Sekarang Putri Tidak Nyangkasih Bahwa Emang Ini Itu Udah Terjadi Karena Emang Sebelumnya Sebelumnya Putri Juga Gak Pernah Nyangka Akan Hadir Sosok Seorang Mama Yang Hebat Ya Kan Sahabat Yang Surasi Gitu Putri Itu Walaupun Udah Dikasih Backhand Gitu Gak Gak Mau Larut Dengan Sosok Nanti Takutnya Nangis Sosok Gak Mau Jadi Jadi Yaudah Jadi Gini Jawabat Dicara Kedekatan Seseorang Itu Enggak Enggak Berawal Dari Kemulisan Di awal Kita dekat Di tengah-tengah Kita masih Ada Problem Di Ujungnya Pun Jadi Jauh Lebih Intensi Jadi Kenapa Tiara Jadi Ingat Salah Satu Novel Terili Orang Yang Dulunya Bersahabat Yang Tidak Terlalu Erat Bisa Bermusuhan Ketika Mereka Saling Memaafkan Justru Itu Jauh Lebih Intensi Bahkan Rasa Takut Kehilangan Itu Ada Ya Bistar Nah Karena Mama Bilang Rasa Takut Kehilangan Itu Ada Kalau Suatu Saat Putri Pergi Gimana Allah Ya Kan Biar Membuktikan Bener Gak Sih Bener Adanya Gak Sih Rasa Takut Kehilangan Itu Di Diri Mama Kan Sahabat Insurasi Juga Mengerikan Kan Sahabat Insurasi Juga Pengen Tau Banyak Kita Hantu Pak Iya Kan Sahabat Insurasi Juga Pengen Tau Gimana Sih Perasaan Seorang Mama Iya Kan Sahabat Insurasi Juga Pengen Tau Gimana Sih Perasaan Seorang Mama Kalau Ketakutan Kita Iya Mengilai Soal Ketakutan Sendiri Enggak Semua Harus Diteritakan Jadi Rasa Takut Mungkin Ada Seperti Misalnya Tadi Pagi Walaupun Ini Orangnya Klempar Sama Disurasi Nah Tau 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 Sebentar ya Anaknya lagi di perjalanan Pergerannya tidak lazim lagi ya Nanti ada yang lari kesitu Lari kesitu Sambil nunggu putri deh ya Nanti kita lanjutin lagi Iya Jangan kemana-mana tetap di break Sejujurnya media hiburan dan informasi Kita balik lagi Setelah tadi ada Peristiwa kepental Peristiwa terpental Nah oke Tadi Kita Tadi putri nanya nih sama mama Gimana sih Kan mama tadi bilang Ada rasa takut itu sendiri Biasanya gitu Nah terus Maksudnya ada gak sih Rasa takut itu sendiri Di diri mama Gitu lah Gak ada Gak ada Gak semuanya kita ceritakan Gak semuanya kita unggapkan Iya Betul Jadi Ada yang bisa diungkapkan Contoh tadi pagi aja Biasanya dia masuk Ngecomel Setengah setuju Ini gak ada sama sekali loh guys Siapa yang gak bingung coba Biasanya iya Biasanya setengah tujuan Gak comel Gitu Gak ada Masuk-masuk udah setengah lapan Udah di dalam klasik ya Iya Hari ini putrinya Lebih memilih untuk mandiri Kemana-mana sendiri Biasanya setiap hari sekolah Ditemenin mamanya Ditemenin tantenya Ditemenin papanya Mandi sendiri Udah dong Oke deh Sekarang kita bertarik bertemu Silahkan dibaca Oke Iya Jadi Ini dari Desi Katanya Wah ternyata gak nyangka ya Breakers udah 2 tahun berjalan Makin semangat aja Iya Alhamdulillah Makin semangat katanya Oh ternyata Oh iya Ternyata Mbak Ternyata Mas US dan Pak Mutiara Udah nyikah ya Pantus udah punya anak gitu Nah cocok nih Namanya gendut Namanya gendut Iya Tapi kalau anaknya gendut gak ya Enggak Anaknya kecil Imut Langsing Bisa dilempar-lempar Ter sahabat invirasinya Sangking kecilnya itu Anaknya kecil kayak tantenya Begitu Eh Mereka selagi katanya Dari Ini kata Pak Rico katanya lagunya Mora kasih bunda Biar makin ingat terus sama mamanya Waduh Waduh Itu Bexon tadi udah ada loh Aduh Tantunya entah ngapain Ngerocos kalau anaknya siaran Alah Tanti gak bisa lihat Gak tahu itu Berarti Sudah kemarin Keponakan yang paling kecil di bentak lagi Bukan pas siaran sendiri diem lagi kan sekejapnya operator Giliran Giliran Keponakannya sama Apa Sama partnernya yang siaran Dia ngehebohin Tenang Guncikan mikrofon Sekarang Operator Guncikan mikrofon Biarin Biarin Enggak juga Mau klarifikasi dikit ya Sebenarnya Yang membuat putri kurus itu Itu karena Kemarin itu dia sempat dibanting Sama babu saya Yang setahun yang lalu Terjadi Jadi mau gendut gak jadi ya Tapi jangan salah loh Imun yang masuk Imun yang mau Tunggu tunggu Imun yang mau masuk Ke tubuhnya itu jadi gagal Gara-gara kena banting Ya jadi waktu pas dia itu Dikasih asli Itu asli maknya Dia gak mau Kenapa Ibunya Si babu itu Sudah ngempel Lihat itu anak Akhirnya yaudah Dia gak ada tempat minum lagi Tapi jangan salah loh Jangan salah Keponakannya Keponakannya Diar aja Kecil-kecil Ini aja Yang usia 15 tahun Aja kecil banget Tapi tinggi Keponakannya Boleh kecil Tapi lihat Antainya Panjang Dua kali enam Lebar Sama Sari Unger Harus ya Harus ya Diperjelas kayak gitu Kenapa Enggak terima Enggak terima Enggak terima Tau dah aku bilang Enggak terima Ayo lah Berantem bukan disini Jangan emosi Jangan emosi kakak ya Jangan emosi kakak ya Jangan emosi kakak ya Kalau ngumpul sama orang dewasa Ciri buat aja kakaknya Maklul pula Kalau misalnya ngumpul sama baby sister Kamu Emang kayak gitu Tapi masih mendiru Minta maaf ya Kemarin Karena kemarin Karena kemarin itu Karena kemarin itu Kuih Kuih Nervous Nervous Buat penerbangan Nanti kalau Yunda siaran Sendiri Tolong celah Habis-habisan ya Dia gak bisa ngomong Kompor deh Dek Quinza Kamu Kamu ngambeknya Lama-lamain aja Sama tantemu Tantemu itu Emang kayak gitu Makanya Kalau misalnya Kamu itu Mau ngambek sama tante Kalau misalnya Dia minta Berikan Suruh beli Ais krim dulu dong Berbaikan Iya dong Bila es krim yang banyak Satu kulkas Jangan cuma Dia kirim buat Mak kamu doang Iya betul Orang kak putri aja Jarang kebagian Mana sih Jangan kenapa putri Papanya aja Gak pernah dikirim loh Ya gak put Kita ngelih Nggak dianggap Kasih sayang Yunda Gak dianggap Kita Halus Halus Ribu 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 Ya udah lah Cukup tau sih Putri Kalau putri Udah gak Kau anggap gini Wah itulah Makanya kamu jadi anak Yang sabar Jangan terlalu baik-baik lah Makan tante Durhaka ini ya Iya 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 Inilah Dapat inspirasi Inilah Keseruan keluarga Disini ya Gak anaknya Jadi anak pertama Ini keluarga Dih Bapak Bapak Apa Lain kali jangan terlalu jujur ya Eh ampun Harus jujur dong Kita mencat babu aja setahun yang lalu Jujur kok Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Berarti kalau Kelasnya agak keluarga aku anggap amin Sedih Jadi riku Nah Sedih yang mana Enggak dianggap Atau di Dikirasi bertanggungin lalu Nah iya Iya Dia itu sedih Cuma dimuduk doang Di hati mau ketawa-ketawa sebenarnya Oh iya Oh iya Ada ya orang kayak gitu Itu manusia yang tidak punya Hati etihad Eh Udah bener Disalah-salahin Itulah Gak jelasnya Si tante itu Kayak gitu Ini emang gak perlu dicontoh Sama sekali Dari dulu Memang dia gak jelas Dari dulu inilah penyiar yang gak jelas ini Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak unik Gak aku gak nyari Beneran Sumpah Aku gak nyari Oke deh Ya Jadi Oke deh adik cukai Ancur bang tetap di salem kerakan Oke deh Itu si C kereta baru muncul lagi Lima belis Lima belis Lima belis Lima belis Lima belas menit melintas dari pukul enam belas ya Aduh Ada terlipat lidah Cukup Sepertinya kita Periksa-periksa dulu kayaknya Sepertinya kita harus pamit undur Itu karena sebentar lagi Gadis Ayunda akan membaca berita ya Itu nanti jam lima sore ya Kira-kira si Gadis Ayunda ini membaca berita dari mana gitu Berita dari luar negeri juga Sebenarnya gini Sel Gini Dia itu kan Ketika disuruh lah Gak mau Jadi dia record Biar detik-detiknya itu bisa dihilangin Sepertinya HP kakak itu berbunyi Nah itu bapunnya nelpon Katanya cepetan pulang kemari Kayaknya kita harus pamit deh ya Pamit ya Teripada si Gadis semakin melocos nanti Ya ya kita pamit ya Ya karena berhubung kita udah ada di dalam mobil ya Entah siapa jadi sutirnya Asal jangan mobil ambulan aja Oh enggak Enggak itu beda lagi ya Oke sudah 16 menit melintas dari pukul 16 Leksi Indonesia Barat ya Wow ternyata ada yang sudah terlempar ya Hehehe Udah Iya Itu karena faktor cuaca ya Membuat dirinya terlempar dari laut Terlempar ke laut sana Hello Oke deh Sebelumnya Saya mohon maaf Bila mungkin diantara kalian ada merasa kurang berkenan di hati kalian Kata-kata Coba ya para all crew yang bersiaran di sore hari ini ya Dikarenakan apa ya Beginilah keseharian kita disini Para tim Breakers Radio Semua memiliki keunikan masing-masing ya Saya juga mohon maaf ya kalau tadi saya menjelah gadis Ayunda memang sengaja gitu kan Menempahkan kekosalan Eh bukan sengaja itu Itu tidak sengaja Kalau disengaja kan memang udah Udah apa ya Kalau misalnya ya Dalam faktor kesengajaan itu Apa ya Tidak boleh diutarakan ya Ya Allah Tidak boleh diutarakan Oke deh Aduh kesian sekali ya Dan mamanya mewakili anaknya tercinta gitu kan Anak yang berdiri Tunggu dulu Tunggu dulu Dia masih di halaman depan Tunggu 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 Oh di halaman depan Ini halaman depan Di halaman depan ya Kalau kata bincang Kita punya anak lagi Ya nampaknya belum ini ya Belum muncul nampaknya ya ya dah kita pabit ya sahabat inspirasi besok ketemu sama promosiara yang lainnya jangan kemana-mana kalau sesaat lagi akan ada program selatan sore kita 17 after music dan juga audits kita pamit terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah